Masyarakat mulai resah dengan perilaku penguasa, terutama presiden yang memanfaatkan kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan. Para akademisi juga mulai menyuarakan protes bentuk kecurangan yang dilakukan oleh presiden. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kami menyesalkan tindakan-tindakan penyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan di Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelangganan etik di Mahkamah Konstitusi, Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan secara adiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijakan pejabat publik dalam kampanye politik serta neturalitas dan keterbiayaan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpembulian akan krisip yang terasa. Tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Bisa dibilang selama Pilpres Pasca Reformasi ini, inilah Pilpres terburuk yang pernah kita hadapi. Udah gak ada tuh demokrasi-demokrasinya. Konsepnya sih boleh, keren, jujur, dan adil. Tetapi di lapangan yang ada terjadi intimidasi, represi, termasuk pengerahan aparat desa yang sebenarnya sudah dilarang undang-undang. Bawaslu juga diam aja, malah bilangnya itu acara silaturahmi. Kian memanas, kepemimpinan Jokowi dikritik keras. Kemarin UGM, kini sivitas UII Indonesia darurat kendegarawanan. Rakyat sudah mulai sadar dan muak atas kepemimpinan Jokowi? Setelah sivitas akademika Universitas Gajah Mada atau UGM mengeluarkan petisi bulak sumur, Kamis 1 Februari kemarin, Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta juga membacakan pernyataan sikap mengenai kondisi kenegaraan. Dalam undangan terbuka yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp pernyataan sikap tersebut terkait dengan Indonesia darurat kendegarawanan. Rektor UII, Prof. Fatul Wahid menyatakan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-PUU-Romawi-21-2023. Putusan yang proses pengambilannya saraf dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diperhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Jokowi Dodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai atau BLT oleh Presiden Jokowi Dodo juga ditengarai saran dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Dalam pernyataan sikap, sivitas UII memiliki 6 sikap yang 2 diantaranya ditunjukkan langsung untuk Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi diantaranya. Yang pertama, mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tindak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberbiakan pada salah satu pasangan calon presiden wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. Yang kedua, menuntut Presiden Jokowi Dodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tindak mengerahkan dan tindak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tindak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Ini tentu babak baru dari muaknya masyarakat oleh penguasa yang mulai semena-mena, yang merugikan kesejahteraan rakyat, demokrasi tergerus, dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja. Masyarakat mulai sadar dengan perilaku presiden yang membuat demokrasi kita semakin memudar dan menyuarakan ketidakadilan kepada presiden. Sebelumnya, pada Rabu kemarin, Pusat Studi Pancasila atau PSPUGM juga mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk mengingatkan Presiden Jokowi Dodo yang juga tercatat sebagai alumni perguruan tinggi negeri itu. Para akademisi UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni berkumpul di Balai Rung UGM, Rabu, 31 Januari 2024 sore, mengeluarkan petisi bulak sumur untuk mengingatkan Presiden Jokowi Dodo yang dinilai telah keluar jalur. Prof. Kuncoro mewakili sivitas akademika UGM membacakan petisi bulak sumur di atas mimbar ditemani para guru besar UGM. Dalam petisi tersebut, Kuncoro juga menyanyikan himne Gajah Mada dengan mengetip lirik, Bagi kami, almamater ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tuk ibu pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Sivitas akademika yang ada pun, ikut dalam lantunan nada. Kuncoro meminta Presiden Jokowi sebagai alumni UGM untuk selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gajah Mada. Dalam petisi, Kuncoro juga mengungkap bahwa sivitas UGM Presiden Jokowi Dodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan perbentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melakukan estafet kepemimpinan untuk memujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sivitas akademika juga menilai Presiden Jokowi Dodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gajah Mada. Sementara, Kepala Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi sebagai inisiator petisi bulak sumur mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan adalah hasil dialog profesor, dosen, dan mahasiswa UGM. Apa yang disampaikan murni dilandaskan pada keluarga yang saling mengingatkan satu sama lain. Apakah nantinya akan menyampaikan petisi secara langsung pada Jokowi? Agus mengatakan bahwa hal itu juga akan dilakukan. Namun ia menilai bahwa Jokowi akan membaca langsung dari media. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Liciknya kubu Prabowo yang menaikkan elektabilitas lewat lembaga survei bikin resah. Apakah ini bukti mereka tidak pede menang? Atau mungkin juga mereka takut dipongkar boroknya? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya? Karena kebetulan, maaf Pak Biantoro ya, karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan, menjamin keamanan dan kemenangan juga 51 persen dalam satu putaran. Dan sekarang dia melakukan itu melalui bagaimana supaya orang itu percaya, yaitu melalui polster-poster situ, polster itu penyelenggara survei. Mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51 persen bisa tercapai. Cuma akhirnya ada keceplosan. Kenapa keceplosan? Karena dibilang saya akan terus berjuang di lapangan, untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran supaya tercapai 51 persen satu putaran. Lalu saya tanya sama beliau kan, loh itu polster atau aktivis? Atau konsultan politik ya, karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei. Ada beberapa cerita yang menarik, karena nanti dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa minggu depan, akan dibanjiri dengan survei-survei dari pihak lawan, dan mereka akan unggul tinggi sekali. Dan kemudian melelakan lawan akan menjadi panik, dan kemudian terdemoralisasi. Ini saya ceritakan dari awan. Dan kemudian berikutnya, akan banyak gambar-gambar yang ditertipkan. Dan itu juga sudah terjadi, apakah itu di Bali, apakah itu di Sumatera Utara waktu saya kunjungan, ataupun kemudian beberapa tempat lain. Maka dari dua cerita ini, apa yang bisa dikerjakan oleh para relawan? Relawan bisa membuat gerakan yang lebih kreatif. Saya terharu, saya senang, saya bangga, karena tiba-tiba ada gerakan masyarakat yang menuliskan di depan rumahnya, silahkan Pak Ganjar Mabut, tempelkan balu Anda di sini, kalau tak ada yang menjaga ini. Ini sebuah gerakan yang luar biasa. Kalau soal urusan survei yang salah, atau data-data survei yang salah, atau hoax, atau survei yang memihak kepada Prabu Subianto, itu sejak dulu sudah terbiasa kita. Sudah berkali-kali mereka lakukan, dan memang modal survei. Semua lembaga survei yang memenangkan Prabu, sampai sekarang, itu jaraknya selalu di margin of error. Tidak pernah jauh, selalu di margin of error. Artinya, kalau margin of error itu ya masih seimbang, tidak bisa dianggap lebih unggul dibandingkan Aganjar.